Intro Halo Jumretim, kembali lagi di Depdagri Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri Bersama gue, Vaniko, dan hari ini kita akan membahas Depdagri di hari Selasa ini Membahas tentang update tragedikan juruhan dan juga update dari Timnas sendiri ya U17 kemarin yang gagal melaju ke babak selanjutnya Yang harus tersinggir dengan sangat disesali lah seperti itu Dan kita hari ini membahasnya bersama Om Yuki dan Mas Gita Nah, halo semuanya Halo Tetap semangat ya, semua kita Indonesia Apapun yang terjadi kita dukung Timnas ya Oke, dari Mas Gita dulu nih Apa sebenarnya yang terjadi dengan Timnas Indonesia kemarin? Kalau kita lihat di laga-laga sebelumnya lawan Palestina, OAE, Guam Pokoknya menangnya meyakinkan gitu Tapi di laga terakhir kayak anti klimas gitu Mas Gita Sebenarnya kan yang paling sulit dari turnamen ini adalah Harus bermain dalam tempo yang Kita kan gak main di match day pertama gak main Tanggal 1 Oktober itu kita gak main Kita baru main di tanggal 3 Artinya kita main tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 9 Isi rehatnya bener-bener recovery yang hanya 48 jam Itu kan repot ya Bu Apalagi harus main dalam 4 kali Dan itu mungkin yang terjadinya anti klimas Kalau pendekatannya sih sudah benar Bahwa kita tidak bermain buat draw Kan banyak netizen bilang Mainnya buat draw sih, gak main buat draw loh Kita ada 1 tendangan kena tiang Ya di awal-awal itu 2 kali nanti ya 2 kali penyelamatan penjaga gawang Itu jadi artinya kita attacking sebenarnya Cuman ya kita kan memang Belakang kita rada-rada Kalau menghadapi lawan-lawan yang punya kecepatan Lawan Palesti Contohnya waktu lawan UAE lah Kita udah unggul 2-0 Kita kemasukan 2 dengan kecepatan pemain mereka Malaysia kan sama ya tipenya Dan kemarin itu kan Goalnya fotocopy juga Tapi kan Gak ada Iqbal lebih-lebih lagi Iqbal, narkulasi kartu kuning lebih-lebih lagi Tapi kan Di depan dan di tengah kita masih sama sebenarnya Harusnya bisa bikin goal Tapi Tim yang ketinggalan cepat dengan 4 goal dalam 30 menit Itu pasti ada Mental yang terkena disitu ya Tapi sebenarnya pendekatannya sudah ini Sudah bagus Kalau dibilang Kenapa Malaysia hanya pakai pemain cadangan Karena mereka kan Sesudah menang 4-0 sama Palestina Mereka mungkin berpikir bahwa Apapun mereka harusnya menang lawan UAE Karena kalau saat mereka menjadi runner-up Mereka masih mencoba menjadi runner-up terbaik Dengan menang lawan UAE Dan kalah tipis dari kita Mereka akan jadi runner-up terbaik Lawan Guam dan lawan Palestina kan Hanya dihitung untuk penentuan grup itu Tapi tidak dihitung pada saat penentuan runner-up terbaik Rasa-rasanya seperti itu mungkin Ya strateginya Malaysia Kalau strategi Malaysia kalau Om Yuki siaran sendiri Eh waktu kemarin kan siaran kan Soal timnas Ini mungkin Om Yuki punya kacamata Sudah pandang tersendiri soal timnas kemarin Iya pasti semua gak duga lah ya Itu kejadian yang di luar ekspektasi lah Siapa yang bisa ngira kita di bantai Sampai 5-1 kan gak duga Gue cuma ngebayangin gitu Kayak itu Wah kejadian di Marakanak terulang di Ini nih di Pakansari Lu sempet nyebut itu ya Karena itu waktu itu kan juga istilahnya kalau kita analogikan ke level yang paling tinggi Piala dunia Itu kan siapa yang ngira berhasil sebagai Tuan Rumuh di Kalian Jerman 71 dan ketinggalan 5-0 di bawah pertama Betul Itu kemarin kejadian gitu loh Seperti kita terhipnotis Kita gak tahu harus mau lakukan apa gitu ya Coach Bima kan udah bilang bukan karena gak ada Iqbal ya Jadi jangan jadikan alasan Tapi sedikit banyak memang ada pengaruhnya Karena dengan Iqbal gak ada Pelapisnya ternyata yang diharapkan FEMAS itu bisa menutupi menambal posisi Iqbal Ternyata juga fail gagalnya dia bikin blunder waktu itu ya Tapi secara keseluruhan memang Coach Bima Sakti juga udah rilis di media bahwa dia salah berhitung ya Salah berhitung dalam arti satu jam sebelum lawan Guam Dikatakan nih di media nih Sebenernya dia sempet berpikir untuk bermain dengan tim pelapis Nah jadi karena secara kuat teknis gak jauh lah Kalau Guam kan boleh dibilang level sepak bolanya benar-benar di bawah Tapi saat itu pertimbangan Coach Bima masuk akal juga Karena ini laga pertama Dia gak mau spekulasi kan dia ambil gitu Tapi ya di lalahnya ambilnya terlalu banyak Terus akhirnya pemain itu juga kekuras tenaganya It's okay fine gitu Nah di laga berikutnya tuh akhirnya terdampak juga ya Ditambah pas di partai terakhir Lawan apa Malaysia kita ada pemain yang gak bisa turun Itu yang kelihatannya mengubah konstelasi Dan akhirnya kita gak beruntungnya Ya gue boleh dibilang gak beruntung sih ya Ada faktor gak beruntung Kenapa? Karena pertama Malaysia sebenernya Quote on quote udah kasih kita angin segar ya Ketika mereka cuma nasi limbang lawan Guam Walaupun itu mungkin akhirnya jadi bagian strategi yang berhasil ya Dia gak main all out lawan Guam Karena dia pikir gue harus ambil di akhir, di ujung gitu ya Dan itu yang gue kira menjadi salah satu analisa terpenting ya Karena sesungguh-sungguhnya kenapa tadi gue katakan beruntung Malaysia Karena ketika lawan UEA, mereka menang 3-2 itu di menit ke-97 Iya betul Wow Jadi mereka kalau mereka seri juga Mereka amsyong juga lawan kita Nah, jadi ada faktor beruntungan Ada faktor gak beruntungan dan ada faktor sleep di kita juga gitu Tapi kenapa lawan Malaysia gitu ya Malaysia juga diuntungkan ya dengan tanggal 1 main Iya Tanggal 3 mereka istirahat Sebetul Terus lawan Guam tanggal 5 mereka gak pake pemain inti Jadi pemain intinya bener-bener di tanggal 7 dan tanggal 9 Betul Oke, selain Mas Gita dan Om UK Kita juga kehadirannya ya Saksi mata langsung di lapangan ada Coach Indrianto Nugroho Pelatihnya langsung seperti apa nih Halo Coach Indri Ya, selamat malam Selamat malam Halo, selamat malam Semangat ya Mas, semangat Mas Ya, selalu Semangat nih Mas juga Baik Coach Indri, ini sebenarnya Kalau di pertandingan terakhir kemarin itu apa yang sebenarnya terjadi Mas? Sampai bisa kalah telak dari Malaysia Salah strategi atau memang udah mentalnya drop ketika kebobolan 4 gol itu Mas? Ya, mungkin di pertandingan terakhir lawan Malaysia Kita pengen juga menang gitu Ya, strategi pasti juga akan kita maksimalkan yang ada Minus Iqbal ya Dan kita percaya dengan Coach Bima terutama Percaya dengan kemampuan pemain-pemain yang ada Selama ini Kenapa kita pilih 23 pemain itu Ya, kita percaya dengan kemampuan mereka Jadi, beberapa pemain Termasuk FEMAS Kita anggap sudah layak Untuk bisa dimainkan di pertandingan terakhir Dan mungkin anak-anak juga Sedikit agak Gerogi mungkin ya Karena Ternyata Malaysia juga Tidak menyerang dengan frontal juga Dia main dari belakang dulu Kita tunggu Mereka tunggu Tunggu permainan kita gitu Ternyata Mereka bisa ambil Poin dulu satu gol Yes Padahal di babak pertama Kita sudah bisa memaksimalkan beberapa peluang Betul Ada dua atau tiga gitu Kena mistah Terutama di Belah kakak Mungkin itu yang membuat tanah Oke Coach Coach Indri Masih mendengar suara kita Oke Kita nanti akan coba Terhubung kembali ya Maaf ada gangguan teknis Jadi kita akan mencoba Menghubungi kembali Coach Indrianto Nah, kalau kita singgung soal Sedikit aja Tadi Iqbal Tadi kalau kita lihat Gol pertamanya Malaysia Di posisinya Iqbal itu sebenarnya ya Crossing Disambar langsung Seberapa besar pengaruhnya itu? Sebenarnya itu bukan di posisi Iqbal Itu di posisi habil ya Ya, habil Karena kan si Wafi ini Pemain paling berbahaya Malaysia yang sudah dimensin Di Masakti di hari-hari sebelumnya Harus dibahas pada Itu lepas Kita ngerti Karena habil kan juga sering bantu nyerang ya Jadi saat transisi Dia terlambat Kalah cepat sama Wafi Wafi terus kirim umpan crossing Nah, itu dia Crossing itu benar-benar tanggung ya Artinya keeper juga gak bisa motong Karena benar-benar Dia diantara Di antara pemain belakang Dengan penjaga gawang Nah, di lalahnya Kita di Pemain fullback kanan kita Telat, ngutup Atau gak aware Ada pemain yang muncul Muncul Tapi itu sih Satu gol yang Ya oke lah Itu It's happen gitu Tapi setelah itu Kemudian kita bikin blunder tuh Yang Femes ya Kontrol bola Terus airnya Jadi gol Femes diganti Dimasukin Andre Pangestu yang diharapkan bisa Nutupin Eh, Andre Pangestu malah bikin Penalti Jadi emang ini benar-benar Udah di luar Planning lah gitu Di luar Rencana gitu Oke Berarti bukan masalah fisik Kalau kita awal Kemarin Awal-awal kan sudah All out gitu kan Kena beberapa mister Sebenarnya kalau dilihat Mungkin fisik ada Tapi kan strategi Bima Pasti untuk babak kedua Berubah ya Pasti ada hitung-hitungan Bahwa kita akan bisa lolos Gak susah mengejar Ketinggalan 0-5 Tapi kan pasti hitung-hitungannya Adalah siapa tahu Bisa jadi salah satu Dari 6 runner-up terbaik Karena pada saat itu Peluangnya masih terbuka Bahkan Gue sempat ngobrol Sama Alvinu Lolos gak nih Finn Tipis mas Tapi bisa lolos Kalau kita bisa cetak 2 gol Karena dia masih ngitung Laos kan Laos kan minus Minus 3 ya Waktu itu Karena kalah dari Iran 0-3 Kalau kita bisa cetak 2 gol Kita kan minus 3 juga Tapi dengan kemenangan Lawan UEA Kita jadi minus 2 Nah itu hal-hal seperti itu Yang pasti Makanya ngototkan tim kita Sebenarnya Kalau tadi UK bilang Brazil sama Jerman Brazil juga ngotot Di bawah kedua Gak dapet apa-apa Kenapa? Karena mentalnya udah drop Dan lawannya udah makin waspada Malaysia pun pasti Makin waspada Oke kita sudah Terhubung kembali Dengan Coach Indri Halo Coach Indri Oke ini Kita sempat singgung Soal Iqbal Yang tidak hadir Di laga terakhir Ini seberapa besar pengaruhnya Mas Di lini belakang Dari Timnas sendiri Ada beberapa main Akhirnya Tenang Akhirnya blunder juga nih Ya mungkin Faktor Iqbal Ya menurut saya 70% Yang hasilkan Selama ini Iqbal Adalah kapten Leader Yang bisa Membuat tenang Keeper Andrika Dan membuat tenang Pemain belakang Untuk menghalau Apa Dari serangan lawan Tapi Dua Coach Bima Sudah percaya Dengan pemain lain Dan tidak ada Iqbal Mempercayakan Yang saya bilang tadi Mempercayakan Ke Femas Dan Saki Sebagai kapten Ternyata Padahal Kita sudah antisipasi Mas Sebelum pertandingan Kita sudah bisa melihat Cara main dari Malaysia Terutama Dari sisi Sebelah Kiri kita Ya betul Nomor 7 Itu sudah Diantisipasi sebenarnya Mas Cuman Ya itu tadi mungkin Yang Mas Niko bilang tadi Atau Mas Yuka Habil Terlalu Selalu aktif ya Selalu aktif Untuk membantu penyerangan Jadi mungkin disitu Jadi salah satu Faktor Malaysia bisa mengetagul Pertama Dari sisi Sebelah Kiri kita Dientisipasi oleh Nomor 7 Apalagi Nomor 7 punya Kecepatan yang Sangat luar biasa Oke Sebenarnya Kesalahan ada Di lini belakang Atau Lini depan kita Yang seperti Kesulitan Mengetagul Malaya Padahal di pertandingan Sebelumnya Gacor gitu Mas Ya Mungkin Saya kembali ke Faktor mental Terus recovery Yang sangat Sangat sedikit Karena kita main Malam terus ya Mas Tapi kita tidak Bisa menyalahkan Itu Karena kita sudah Bisa maksimal Terutama Pelatih fisik Sudah Recovery-nya Sudah sangat luar biasa Dengan ice bed Dengan tambahan vitamin Atau apa Tapi ya mungkin Kembali ke faktor mental Kembali Faktor mental Anak-anak Setelah Dua menit pertama Kita sudah Sebenarnya sudah bisa Mengetagul Tapi Tambah daya Atau sudah Apa ya Gagal Jadi mungkin itu Salah satu bagian Mental Pemain kita Yang Sebenarnya harus kita Singkatkan lagi Oke Gautas Indri Di Ya banyak yang bilang Bahwa Rotasi pemain Menjadi kendala Kemarin Menjadi masalah Isi-isinya seperti itu Nah Coach Bima juga Mengakui itu Rotasi Ini sebenarnya Kemarin Strategi seperti apa Mas Dari lagi awal Sampai ketika Menghadapi Malaysia Mungkin Coach Indri bisa Menjelaskan hal ini Ya Yang terutama Yang tadi ya Terus sempat disinggung Juga tadi bahwa Di awal Pertandingan Di tanggal 3 itu Satu jam sebelumnya Coach Bima sudah Sudah menyampaikan itu Kenapa kita tidak pakai Tapi Ya itu Kembali ke mental Nanti apa Mental Anak-anak siap untuk Pertandingan lawan Berikutnya Nah Itu yang membuat Apa ya Kita harus tetap Memakai Starting 11 Apa yang kita Pakai di AFF Kemarin ya Kita bisa lakukan Jadi Semuanya tetap Strategi Bagaimanapun Ya ini strategi Dari Coach Bima Baik Nah Coach Bima kemarin Juga mengatakan bahwa Kekalan ini adalah Tanggung jawabnya Apapun itu ya Dan Kemudian setelah itu Apa ya Ada diskusi mungkin Yang bisa dijelaskan Sama Anak-anak Kemudian sama Coach Indri juga Selanjutnya apa nih mas Ya selanjutnya masih Seperti on schedule Masih on schedule Ada Asian View Tapi kita masih belum tahu Kita masih Meliburkan diri Pemain-pemain Dan Official Oke Karena kita sudah Satu Apa ya Kerja Jadi mungkin ini Sebagai Ya menunggu Sambil menunggu Nanti Evaluasi Apa yang akan Dilakan oleh Tim pelatih Dan Di Aferinasi Oke Kalau setelah laga Lawan Malaysia Sebenarnya apa yang Didiskusikan dengan Adik-adik Dan Coach Indri mas Oh Jadi Ya mungkin ini Salah strategi Buat kita juga Bahwa Kalaupun kita sebenarnya Nahan bro Tapi ya ini Sudah terjadi Dan Coach Bima bilang Ke anak-anak Tetap semangat Tetap Apa ya Melakukan latihan-latihan Routine Sampai menunggu Saatnya nanti Apakah ada Lanjutannya Soalnya Seperti Ya betul Oke Tapi beberapa Pemain kita kembalikan Masih-masih dulu Untuk mereka juga Latihan Jangan sampai mereka Juga turun motivasi Dan mereka Tetap Tetap latihan Seperti Seperti Oke Mungkin mas Gita Atau om Yuki Ada pertanyaan Mas Bima yang Menggelitik nih Dari saya itu Apa yang terjadi Di ruang ganti Dan apa yang dikomunikasikan Coach Bima Saat babak pertama Usai gitu Saya pengen tahu Karena kan situasinya Pasti itu Dening ya Maksudnya pemain itu Perlu motivasi kan Setelah tertinggal kosong Saya pengen tahu Apa yang terjadi mas Di ruang ganti Ya Kemarin Coach Bima Menyampaikan Kamu bisa Waktu kita Ketinggalan satu Terutama di IFF ya Bagaimana kita Ketinggalan satu Kosong lawan Y6 Di penisian Kita Menyampaikan itu Kamu bisa Sebenarnya melakukan Tapi ya Semua kembali ke kalian nih Mau apa atau tidak Dengan Dengan memotivasi Itu aja Dan Kemarin pun Juga ada perubahan Sekit perubahan Di strategi Dengan memakai Dua striker kemarin Jadi 352 Ternyata Tidak mampu juga Dan akhirnya Kembali ke Formasi awal Dengan Dan sebenarnya Kemarin Coach Bima juga Menyampaikan Kenapa kita tidak Ketika holding Kan gitu mas Karena Ya kalau Kita tidak Sudah masuk Tapi Ya inilah sepak bola Yang mas itu Tadi yang mas itu bilang Ya ini sepak bola Apa yang Apa Semuanya bisa terjadi Ya ini sudah Sudah terjadi Dan ya penyesalan Pasti Tapi tidak boleh Menyesal Karena Perjalanan mereka Masih panjang Perjalanan mereka Masih Masih sangat Sangat Untuk Terus lah Berarti Berbenah ya Karena Ronaldo Tidak kelihatan Kok presentasinya Waktu masih muda-muda Kan Iya kan Ini semua proses Mas Gita ada pertanyaan Mas Gita Sama-sama Yuki sebenarnya Apa yang terjadi Di ruang ganti Setelah ketinggalan 05 Itu jawabannya Ya itu aja mas Gita Sama Tadi Jadi Coach Bima juga Sudah Apa ya Menyampaikan Ya sekarang tinggal kalian Kalian mau Mau atau tidak Sebenarnya Kalau Mungkin Kalau masih Masih 2-0 1-0 2-0 Masih bisa Mas Ya karena Terlalu Ketinggalan Ya Sudah 4-0 Jadi Apa ya 5-0 lah Nah ini Coach Coach Fakri Fahri Usaini Juga mengatakan Kalau gagal adalah Makanan orang sukses Yang Makanannya orang sukses Jadi harus gagal dulu Harus gagal dulu Harus ngerasain pahit dulu Dan itu Kemarin disampaikan Mas Niko Kemarin disampaikan Juga ke anak-anak Ya Kegagalan Ya itu tadi Sres adalah Apa Sreses Pakanan Orang sukses Yang itu tadi Jadi Ya Coach Fakri Mas Sudah menyampaikan Apalagi Perjalanan Kita Selama ini Kita cari lawan pun Susah gitu mas Ya menurut saya Seperti itu Karena Selama ini Kita uji-coba Di dalam Tidak mendapatkan Lawan yang Sepadan Apa yang Kita mau Tapi ya Mana ya Ini sudah terjadi Sudah Kita harus Belajar lagi Membenahi lagi Apa yang Maksud saya Anak-anak Bisa tumbuh Dan Anak-anak bisa Tumbuh Semua yang Lebih Punya mental Bisa Membelikan Daikmah Oke Kalau saya sih Niko ya Saya sih Blessing ya Maksudnya setiap peristiwa Pasti ada hikmahnya Bukannya saya Nggak empati Dengan kekalahan kemarin Tapi saya pribadi Bersyukur gitu Jadi anak-anak kalah Di usia muda ini Bagus Supaya mereka belajar Jangan sampai Di usia senior Baru ngerasain kalah Baru ngerasain gagal Itu mereka Akan lebih berat lagi Untuk bangkitnya Kalau sekarang kan Tadi sempat Udah diulas Memang Untuk mencapai Apa namanya Hasil yang maksimal Itu harus jatuh Bangun dulu Dan sekarang mereka Bener-bener Udah juara AFF Terus dibanting Serendah-rendahnya Gitu kan Ini kan seperti Apa ya Istilahnya Nasihat ya Kamu tuh belum Sampai apa-apa Belum jadi apa-apa Ayo bangun lagi Jadi Seolah-olah Pesannya itu yang Mau disampaikan Harapannya masih banyak Sebenarnya masih panjang Kalau Masih panjang sih sebenarnya Kalau dilihat kan Dari sisi kualitas Dari sisi permainan Sebenarnya tim ini Tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Dari AFF di Maguoharjo Sampai kemarin Tiga-empat pertandingan Di Pakansari Mereka menjalankan Dengan sangat baik Artinya Pada saat kita kemarin Gagal di Under 19 Kita kan Bagaimana Coach Bima Membawa tim ini Jadi juara AFF Under 17 Itu yang membuat Eforia mulai Bangkit kembali Kemudian kita lolos Ke piala Asia Under 20 Di bawah Sintayong Jadi sebenarnya Jadi anti-klimaks Jadinya dengan kegagalan ini Tapi gue sih merasa Bahwa ini one-off match Artinya Ya memang Collapse di 45 menit pertama Itu paling banyak Setiap tim juga Paling pasti merasakannya Dan yang mungkin Tidak menolongnya Adalah strategi Hitung-hitungan Terhadap lawan-lawan Yang ada di posisi runner-up Itu yang gagal Kita dekatin Dan ingat juga Sebelum ajang ini Dimana Coach Bima Sebelumnya pernah Berhasil meloloskan Tim Indonesia Lolos ke piala Asia U17 Di edisi 2020 Kalau gak salah ya Nah saat itu pas pandemi Saat itu juga Sama Kita di pertanyaan pertama Ketemunya North Mariana Menangnya banyak banget Dan terakhir Kita ketemu Cina Kita perlu seri aja Dan kita berhasil seri Itu kan artinya Hitungan-hitungan seperti ini Gak salah juga Karena Kan orang ngeliatnya Di ujungnya Baru bisa nilai Tapi sebelumnya Sukses kok Cara itu yang dilakukan Coach Bima Sukses Dan Lagi-lagi Ini usia muda Nanti yang dilihat ini Bukan timnya Tapi bagaimana Individu Individu pemain Apakah mereka akan Terus lanjut berproses Akan lanjut bertumbuh Dan berkontribusi Untuk level Timas bergota Itu yang penting Karena di usia ini Kalah-kalahnya jangan dihitung Jadi berbanding juga kan Repotnya itu kan Berhadapan dengan tim Yang paling lemah di grup Itu di pertandingan pertama Kita mau pakai pemain cadangan Kita belum pernah main Tapi pakai pemain inti Juga jadinya kelebihan Ada resiko Ternak kecedera Ini menarik nih Coach Indri Ini kan Dari U16 kemarin Kan kita juara Apakah ada Apa ya Istilahnya terbebani Bagi anak-anak sendiri Dengan status juara Gitu Tampil di U17 Ya mungkin Kalau Anak-anak Mungkin iya ya Mas Masih terbebani Dengan euforia Euforia mereka Juara Tapi kan kita menyampaikan AFF juga Ditutup Close gitu Bagaimana kita menghadapi Kualifikasi yang Agak beda Lebih Lebih Berat lagi Jadi Buat Bima Selalu menyampaikan bahwa Perjalanan Kalian masih panjang Perjalanan kalian Belum apa-apa Dan Jala Asia ini Relakses Buat kalian Apakah kalian mampu Atau tidak Itu aja mas Oke Ada agenda selanjutnya nih Coach Indri Adik-adik Selain dikembalikan ke klub Dan Coach Indri sendiri Sama Coach Indri Sama Coach Indri bagaimana Ya sementara Masih liburan dulu Masih liburan dulu Satu minggu Dua minggu ini Sambil Ada informasi Dan informasi Kita akan Dinapekan Hasil Laporan Selama ini Nanti kita Nanti kita kembalikan Ya rencana sih Masih on schedule Di Asian Youth Tapi kita Masih menunggu Konfirmasi dari Federasi Dan Dari evaluasi Baik Terima kasih Coach Indri Hanto Atas penjelasannya Sukses selalu Sehat selalu Kita tetap dukung Timas Apapun yang terjadi Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Mas Gita Mas Gita Siap Selalu semangat Untuk sepak bola Indonesia Amin Filosofi Filosofi sepak bola Indonesia Menarik Menarik Tidak ada yang salah Sebenarnya ya Mas Gita Memang luck Aja sih sebenarnya Karena Tapi kalau orang salahin Misalnya Lagian sih Lawan gue Pake Turun full team Segala macem Itu dilakukan kok Metodenya Waktu di Piala Kualifikasi Piala Asia Sebelumnya Itu kita lolos Dengan cara seperti itu Pas di Lagatreda Kita lawan Cina Waktu itu kan Terus kita bisa tahan Cina Kita lolos Cuman sayangnya Gak sempet tampil Di putaran finalnya Karena Lockdown Artinya Yang sekarang pun Bima lakukan itu Karena berkaca Pada pengalaman sebelumnya Harusnya bisa Emang ini kecelakaan Kalau mau dihitung Betulak Kita kan pertandingan kita Sebelum Laos Lawan Kyrgyzstan Kalau itu draw Kita tetap lolos Sebagai nomor 6 Terbaik Nah ini menanding Kita itu hitungan Carinya Laos Itu golnya Laos itu 90 plus 4 Kalaupun Kyrgyzstan Cetak gol 90 plus 4 Kyrgyzstan yang lolos Sama juga Sama juga Kita gak lolos Dengan hasil kemenangan Itu pertandingan Dimana dua-duanya gak boleh menang Baru kita lolos Oke ini menis 3 ya Seri Oke ini menarik Tapi kan repot Ini kalau kita lolos Atau kalau kita kemarin Kita kan ngotot di bawah kedua Sebenarnya Kita hanya catat satu gol Di menit injuri time Terakhir Arkan KK ya Kalau kita bikin dua gol Kita juga yang lolos Karena pencetak gol kita Kan jadi empat Jadi lima Jadi produktif Si Laosnya cuma tiga Cetak golnya Jadi Jadi emang tipis Sekaligus Apa namanya Model-model Turnamen kayak gini Kita memang Lebih banyak Mempertimbangkan Aspek strategi Dibanding permainan Strategi itu penting Soalnya kan Turnamen itu kan Apa namanya Istilahnya Harus Kita kelola Benar-benar gak boleh sleep Lain kalau kompetisi kan panjang Kalah masih ada Laga-laga berikutnya Kalau ini turnamen City aja gak juara champion Sejak Pep Guardiola Itu karena Turnamen gitu Pep kan juga bilang Kalau turnamen itu One off Ceritanya Kalau konsistensi Itu ada di kompetisi Berarti lebih bergengsi Premier League Gimana Cempian Dia bilang itu Gengsi mana Gengsi Premier League Manajemen gue Mengharuskan gue Juara Premier League Tiap tahun Gak juara Champions Gak apa-apa Dan kita pengalaman Niko kemarin Waktu pas Piala FF U19 Kan kita ngerasain juga Kalah dari aturan Sekarang kita Karena aturan Ini resikonya Kalau turnamen Dan Aturan itu kan Aneh banget Timor-Lessi mundur Sehingga dihitungnya Hanya dari tiga Karena itu grup itu Jadi tiga Kalau Timor-Lessi gak mundur Ada grup yang empat Itu semuanya empat Ada dua grup Ada dua grup yang mundur Mundur di tengah-tengah Jadi hanya dihitung Satu, dua, tiga Kalau kita dihitung Palestina juga Kita yang lolos Bukan Laos Karena kita nilainya Atau Mas Gita Ngomong kritisi sistem Oh enggak Gak kritisi sistem Itu karena Keadaannya Kita harus Lebih pandai Mengadaptasi sistem Sebetulnya Dan harus siap Dengan pola turnamen Seperti ini Jadi Hitungannya harus rigid Harus presisi Dan itu karena Berimplikasi Akan terimplementasi Dalam Apa namanya Strategi permainan Siapa yang dirotasi Siapa yang Mainnya gimana Gimana gitu kan Itu yang Kita memang Pelatih lah Yang mestinya itu Nguasain itu Itu pasti Malaysia juga Ngitung Tuh lah lawan gua Cadangan aja Gak dihitung juga Kok nanti kalau gue rantrap Kalau sejujurnya Gue yakin tuh Malaysia juga deg-degan Tuh Lawan gua Enggak bisa menang Dia mengharapkan Menang 2-1 Itu kan diharapin Menang aja Ternyata seri Kita sebenernya Dapat angin Itu ya Betul Berarti Malaysia menang Lawan Indonesia juga Enggak nyangka Iya Dia enggak nyangka Maksudnya Menang mungkin Dia harapin menang Tapi Menang mutlak Itu dia enggak nyangka Pelatihnya sampai 2 kali kepleset Saking girang Waktu gol keempat Itu mukanya tuh Kayak bingung Bisa menang Bisa cetak 4 gol Dalam 30 menit Tapi emang sih Gini ya Gid Niko dan juga pemirsa Menurut gua Kalau kita dalam posisi menyerang Sepak bola inisiatif gitu ya Itu perlu lapangan yang bagus Nah Om Jaga mengkritisi lapangan Suka gak suka Ada impactnya Karena posisi kita Sebagai Attacking ya Itu perlu Karena ketika Attacking Kita nyerang Semua pemain kita Itu pasti akan Akan Forward ke depan Progres kan Ketika transisi Berantakan Berantakan Kalau gak lawer Tinggal ngintai aja Terus makan Jadi momen ya Ini sebenarnya Lapangan kemana Seperti apa Kurang ya Gua rasa Malaysia pun juga Sebetul-betulnya Kalau Sejujurnya Mereka juga gak nyaman Dengan lapangan kayak gitu Tapi karena menang Dilupain lah Lapangan ini bagus Kalau gak hujan Kalau gak hujan Tapi Mas Gita Sebenarnya ini Ada peluang gak sih Indonesia lolos Sekarang Enggak lah Gimana ya Secara de facto Udah Secara de facto Enggak Tapi di luar de facto Bisa menjadi tuan rumah Kalau ada yang Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Karena Luan rumah Luan rumah hanya ditawarkan Untuk tim yang lolos Iya Kan Bahrain mundur Oke Tadinya kan 10 juara grup Dan 5 runner-up terbaik Plus Bahrain Bahrain mundur Jadi 6 runner-up terbaik Kemudian pemilihan Tuan rumahnya yang gantinya Bahrain adalah 16 finalis Siapa yang mau Siapa yang mau Enggak ada yang mau Jangan lah Udah Kita lolos-lolos Sebagai tuan rumah Ngapaan sih Ya kan Kalau kita lolos Sebagai tuan rumah Di under 20 Karena udah lama-lama Di prakarsinya Gapapa ya Jadi udah fix ya Enggak bisa ya Enggak Gak lolos Cuman yang disayangkan Satu lagi nih Niko Apa namanya Kelanjutan generasi yang ini Akan sedikit putus Putus Karena Event berikutnya Gak ada Kalau tadi disebut Ada ASEAN Yacht Games Ternyata ASEAN Yacht Games Dibatalin Enggak dibatalin gitu Dibatalin Jadi Asekan Desember 2022 Tapi Oca membatalkan Udah dimundur Ke Tusken 2023 Jauh banget Jadi udah ini Udah hilang Mudah-mudahan aja Ini menjalankan persiapan Piala Putaran Pinop Asia Ada negara-negara Yang bikin Trik-tringular Formular Gitu ya Atau nih Even-even Supaya mereka Atau berpikir liar Kan kita mau jadi Tuan rumah under 20 Pastikan under 20 Kita disiapkan Untuk piala dunia Si James itu Under 23 Kan isinya Mungkin aja Salah satu dari tim ini Yang kebagus ya Bisa jadi Karena kan Under 20 kan Pasti lebih dipersiapkan Untuk turnamen Di bulan Mei Juni Bukan di Si James Oke Siap Apapun yang terjadi Tetap dukung timnas ya Jangan Menghujat Apalagi ini Adi-adinya masih kecil Kita tetap support Jangan ya Tetap kita dukung Nah Sekarang kita update Dari timnas Ke tragedi kanjuruhan Nah tadi pagi Kalau gak salah Ketua PSSI dipanggil Nah kita akan Update sendiri Om Yuki mungkin ada kabar terbaru Soal kanjurhani Om Yuki Iya tadi Mungkin sekarang masih meeting ya Tim TGIPF Dengan pengurus PSSI Saya juga belum tahu Hasilnya apa Tapi pasti banyak hal yang dibahas ya Tentang updating Dari hasil Apa namanya Investigasi tim TGIPF Dan investigasi Karena Beberapa Apa namanya Unsur juga melakukan Investigasi sendiri ya Arema juga bikin sendiri Komnasan bikin sendiri Kompolnas juga bikin sendiri Kita tunggu aja sih Yang jelas Sekarang suka tidak suka PSSI harus dengan Besar hati Dengan lapang dada Menerima semua Input masukan Dan juga Saran ya Karena Mereka fail Mereka gagal gitu Untuk mengamankan Apa namanya Pertandingan ini Jadi tuan rumah Rema padahal Tapi kalau kita lihat kemarin Kalau ada statement bahwa Dari polisi Menggunakan Beberapa gas air mata Yang sudah Kada luar Ini menurut kalian gimana ini Maksudnya Ya gas air mata sih Peraturannya memang Tidak boleh digunakan Sudah tidak boleh Apalagi sudah Kada luar Saat digunakan pula Dan bahkan kan Kalau lihat rekamannya Ada pada saat Briefing polisi Itu kan dibilang Dilarang membuat senjata api Gak dibilang Dilarang Iya kata-kata gas air mata Gak cara spesifik Dimension Dan ternyata Memang Dari sebelum-sebelumnya Ini udah terbiasa Jadi protoknya polisi Untuk mengamankan Pertandingan Dari sebelum-sebelumnya Dari jauh-jauh Waktu mungkin Bahkan kita tahu Bahwa sepak bola Indonesia Pasti dijaganya Yang ada polisi tentara Dan pasti senjata merah Gak air mata Gak air mata ya Itu yang gue cerita Waktu di 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 Mana namanya Ciminong Dua minggu Di week 10 Itu kan juga terjadi kerusuhan Supporter Di luar Tapi gas air mata itu Dilepas Yang gak banyak Yang kena Dan Kemarin Seminggu setelah kan juruhan Kan juga di Buenos Aires Iya iya Itu satu orang Gak air mata juga Cuma itu di luar tuh Di luar Di luar Di Kroasia Serbia kan juga sering Jadi sebenarnya Harus ada ratifikasi Aturan dari FIFA Yang melekat Bersinergi dengan Aturan nasional Dari federasi masing-masing Bahwa ini adalah Protab yang Harus dilakukan Secara bersama-sama Untuk sepak bola Jadi tidak ada dualisme Regulasi Kan kemarin kan Polisi itu sempat Preskon Mengatakan bahwa Emang protabnya begini Sampai disebut-sebut Hasil Konvensi Jenewa Segala macem Jadi polisi merasa juga Gak salah 100% Karena kita Ngelaksanakan konvensi Sesuai dengan Apa namanya Protab untuk Keamanan Masa gitu loh Jadi ini yang Gue pikir harus Disinergikan Atau kayak Di keamanan-keamanan Sepak bola maju Kayak di Inggris Segala macem Polisi kan gak boleh Masuk di dalam Field of Play Yang boleh masuk itu Steward Tapi kan Steward itu Vendor Vendor dimana Sangat profesional ya Jadi Memang benar-benar Melatih orang Buat bela diri Buat Kruh bodyguard Itu yang Polisi dimana Tugasnya Di luar Dengan kuda Dengan anjing Dan segala macem Jadi apapun yang terjadi Di dalam Pokoknya yang Bertanggung jawab Alah Steward Berarti belum ada Apa ya Silah titik terang Atau pencerahan Terhadap kasusnya Kan yang menarik Soal transformasi itu Apa namanya Tim transformasi Sepak bola ya Dimana FIFA Itu kan Sebetulnya Code and code FIFA itu Ataupun pemerintah Udah intervensi Code and code ya Karena Kan sempat ramai juga PCC PCC gak disebut namanya kan Itu gimana Itu bentuk Mungkin Pak Jokowi Ingin menitik beratkan Kepada peran pemerintah Yang ikut bertanggung jawab Sehingga Ada inisiatif Dari pemerintah Untuk langsung Connecting ke FIFA Udah deh Code on code lagi Gue bilang Udah ada PCC Ntar dulu dah Ini gue aja maju dulu nih Pokoknya ini harus Masuk sampai FIFA pun juga Code on code Menganexasi tanggung jawab PPSC loh Dia sampai Mengatakan dalam surat Yang di Apa diadarkan itu Oleh presiden Akan membentukin Transformasi sepak bola Berkantor disini Itu jelas-jelas Mutlak kita dianexasi Itu Kalau mereka nyebut PSSI Ada di alinia ketiga Sangat sedikit With collaboration With the collaboration Which is PSSI Kalau gak dibutuhkan ya Ya udah Collaboration jadinya Kolaborasi Jadi sifatnya Untuk koordinasi aja Terus bertahap ada PSSI Seberarti Ya buat setelah FIFA keluar Urusan ini Tetap aja PSSI Kalau udah rampung Udah beres Udah dijelaksanakan Implementasi jalan Baru PSSI lagi Jadi sekarang nih Udah gue take over dulu lah Kira-kira gitu Lu gak becus sih Gitu kan Kira-kira gitu Harusnya Tamparan geras ya Oh itu jelas tamparan Itu jelas tamparan Dengan Pak Jokowi Yang Apa namanya Declare gitu Tanpa menyebut Satu kata pun Tentang PSSI Itu ditamparan Dan gue yakin Sejakin-yakinnya Dalam suasana batin Punggul PSSI Mereka tertampar Mereka tertampar Karena ini Kita tuh Bertahun-tahun tuh Seperti didiamin aja gitu Melakukan kesalahan-kesalahan gitu Dan Kita itu termasuk Yang boleh dibilang Sekarang anak emasnya FIFA Kenapa? Karena waktu pas Kejadian kita dihukum aja gitu ya Itu FIFA masih Istilahnya masih toleran gitu loh Masih mau membantu Dan terus kita Dapet kesempatan lagi Untuk bisa aktif lagi Sekarang kejadian lagi Dimana yang tadi pagi Gue baca di berita Ada dua lembaga Apa namanya Independent Dan yang menyurati FIFA Meminta kita dihukum Pertama kontras Kedua ada lembaga Security di Inggris gitu Minta dihukum Minta disansi ya Karena ini Dianggapnya Sebagai kejahatan kemanusiaan Walaupun FIFA tidak akan secepat itu ya Ya pasti FIFA gak akan menanggapi gitu Karena mereka kan Hanya berbicara Football Family kan Kalau itu kan Apa namanya Organisasi itu kan Diluar dari Football Family Kan ada satu lagi juga Bahwa federasi kan sering Federasi dimanapun kan Sering menggunakan Statuta FIFA yang mengatakan Bahwa kalau pemerintah ikut campur Mereka bisa minta bantuan FIFA Dan FIFA akan mensansi Federasi itu Tapi kan juga tidak dilakukan oleh PSSI Kenapa? Karena mereka Ya juga membiarkan pemerintah Untuk membantu dalam hal ini Iya Oke Nah ini terkait hal ini Kapan Maksudnya FIFA Sampai kapan bertugas di Indonesia? Belum tahu tuh Belum tahu Ini bakal Ceritanya akan panjang Akan panjang Jadi nanti sepertinya Akan ada Apa namanya Otoritas di Di dalam otoritas ya Karena ini Nanti Positioningnya dari tim transformasi Sepak bola Indonesia ini Yang di dalamnya itu Ada Ada unsur supporter Ada unsur club Ada unsur FIFA Ada unsur pemerintah Ada unsur PSSI Itu Seolah-olah akan berada Posisinya di atas Dari federasi Karena Ya itu Lembaga yang Dibentuk oleh pemerintah Atas Bantuan FIFA Gak pernah ada Dan gak pernah gue denger FIFA berkantor Di sebuah negara Yang gue tahu ya Itu sampai dia Mau berkantor Dan menjadi konsultan Action gitu Ya baru ini Gue denger Berarti kan Itu gue bilang Pelakuan yang istimewa Buat kita gitu loh Di satu sisi kita berterima kasih Dituntun di gaden Tapi di sisi lain Kita tertampar gitu Hati-hati juga ya sebenarnya Nah Itu dari FIFA Dan pemerintah Sebenarnya kalau dari Liga sendiri Update-nya kapan Akan bergulirong Kalau lo walang mengertai Itu gak tahu Kan kita juga Ada kegiatan kayak G20 Yang pasti akan membuat Barisan keamanan Juga akan Tersedot Kesana Dan gue juga gak yakin Akan dimulai Sebelum itu Terus yang satu isu juga Yang perlu kita Ketahui ya Bagaimana penyelesaiannya Karena ini kan Pak Lulu kan Sudah di-mentioned Sebagai tersangka Kan untuk memulai Roda kompetisi ini Kan harus ada Paling gak interim Dari ketua LIB Ataupun direktur LIB Ada di root operasional Di root operasional ya Itu yang harus Diambil ALI ya Karena gak bisa Jadi vakum kan Sementara ini kan Emang Operatornya kan LIB Oke Nah Jepretin apapun yang terjadi Tetap Usut tuntas ini Sampai benar-benar Clear ya Dan kita tetap dukung Dengan kasus ini Supaya jelas Kesehatan masyarakat Dan setelah itu Baru sepak bola bisa bergulir Dengan Tanpa ada rasa Ganjel gitu ya Yang penting sih Niko dan juga gitu Pemirsa Jangan sampai Gara-gara penghentian Sementara Kegiatan sepak bola nasional ini Itu menghentikan juga Program pemindahan Di grassroot Karena ada salah kapra tuh Kan yang disebutkan Dalam rekomendasi TGIPF Yang disetujui oleh Menpora Yang dihentikan sementara Adalah Kompetisi Liga 1 2 dan 3 Yang lainnya Itu jangan berhenti dong Itu kan Denyut sepak bola tuh Gak boleh berhenti Harus terbegalan Karena ada IPA Under 60 Yang akan mulai 15 Oktober ini Dan kemarin kan IPA Under 60 Dan 18 Pada saat Pak Jakoe Udah bilang Sepak bola berhenti Itu tetap jalan finalnya Karena gak ada relevansi Itu yang kita butuhkan Terima kasih Om Yuki Terima kasih Mas Gita Terima kasih Jepardin Yang sudah menyaksikan Depdagri Sampai ketemu di Depdagri Berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya